Sub indo by broth3rmax Mbak, please banget. Pindahin waktunya pagi ini dong. Bisa nggak? Mbak, please. Penting banget soalnya arjen-arjen. Patis nanya lagi ada judul-judul ini sering pagi. Bentar dong, Mbak. Paling cuma 20 menit doang. Gak bisa, ya nggak bisa, Mbak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Melimba banget deh. Tunggu lecet lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tunggu. Entung aja nggak ketabrak, loh. Salah elu dong nge-nopon sambil nyetsir. Eh, asal lo tau ya gue bisa ngaduin lo ke polisi. Kenapa asal lo? Siapa lo main ngadu-ngadu gue ke polisi? Huh? Lo juga siapa? Gak penting banget. Eh, eh. Wah, wah, ayy! Meledlek lo gitu, anak. Alhamdulillah. Bila kita belajar, loh. Tidak takut aku lebih dari dia, semua, semua, lebih dari dia. Jawa yang tadi nyala itu. Kenapa yang dia? Awas lho. Hei! Sejauh-jauhnya lo lari tetap aja ketangkep sama gue kan lo? Kenapa? Masih belum puas malam-malam sama gue, hah? Sampai-sampai lo harus nyusul kesini. Ih, gaya banget sih lo. Eh, gue kesini cuma mau minta pertanggung jawab lo doang tau gak? Pertanggung jawab apalagi? Gara-gara lo nyalip tadi, gue harus ngerem mendadak dan liat nih. Handphone gue lecet, kena jatoh. Tanggung jawab lo! Tapi itu hape masih bisa dipake kan? Ya bisa, tapi gak enak aja ngeliatnya. Dari yang mulus terus tiba-tiba lecet kayak gini. Gara-gara lo tau gak sih? Jadi, lo minta gue gantiin hape lo gitu? Ya iyalah pake nanya lagi. Eh, kalo lo minta hape lo digantiin, udah lo ngomong aja. Gak usah pake modus segala. Modus? Emang kenyataan yang begitu kok? Lo yang salah? Bodo amat. Eh, mau kemana lo? Urusan kita belum selesai ya. Tanggung jawab, ini handphone gue lecet gara-gara lo tau gak? Mau kerja? Urus hape lo sendiri. Eh, enggak. Wah, langsung. Tanggung jawab dulu. Bukan salah gue. Eh, salah lo lah. Masa salah gue? Ah, berapa kan? Woy, woy, woy. Berasa lo ya, laki-laki gak bertanggung jawab. Dari. Ih, pasti pekerjaan lo office boy kan? Ya tapi kan saya pagi ini ada meeting. Iya pak, saya udah bilang pak. Tapi lo orang itu udah dengeyal pak. Mana orangnya? Ah, itu pak. Angguk? Lo? Lo? Kan bisa di sini sih? Iya. Karangnya, Ca? Iya benar. Enggak salah? Enggak. Oh, jadi lo orang yang mau geserin meeting gue? Jadi lo? Eh, asal lo tau ya? Meeting gue tuh lebih penting udah sekedar gantiin HP lo. Oh, jadi lo bisma arsitek itu? Bukan. Office boy. Eh, mbak. Ini bener pak bisma mbak. Emang kenapa sih mbak? Eh, ada masalah ya? Masalah banget. Dia jadi arsitek. Ih, gak ada pantes-pantesnya tau gak? Gak sopan nih di kantor orang. Berani banget lo mbak gue. Udah kalo gak salah keluar. Keluar sekarang. Pancung. Keluar gak? Semua panggil security. Hah? Impi apa sih gue semalam ketemu sama dia? Nyebelin banget deh. Udah sombong angkuh lagi. Gak mencerminkan arsitek yang cerdas gitu. Pokoknya gue harus pengahurin si bos supaya gak pake dia. Apa? Ganti arsitek? Iya pak. Pasti banyak pak arsitek yang lebih bagus dari pak bisma. Emangnya kenapa sih? Dia itu gak profesional pak. Kerjanya, desainnya itu gak bagus. Bapak gak mau kan? Kita bangun rumah tapi gak diminati oleh kalangan menunggu ke atas. Karena tesnya jelek. Loh, saya milih dia itu karena tesnya dia bagus. Duh, alesan apa lagi ya? Buat si bos biar dibuat paling dari arsitek belagu itu. Ah, gini pak. Bapak mau kan bangun rumah itu dengan cepet. Nah, masalahnya pak bisma ini kerjanya lambat banget. Ini tadi aja ya pak, saya ke kantornya dia. Itu banyak banget orang yang komplain. Karena kelompatan kerjanya pak. Sampai ngantri ke belakang gitu pak. Ah, justru itu dia tuh cekatan sekali menurut saya. Bahkan saya sudah bayar DPE nya loh. Ya tapi maaf pak. Sebelum kamu datang kesini, tadi bisma telepon saya. Katanya kamu belum ngomongin soal desain ke dia. Iya kan? Pak bisma telepon bapak. Loh, kamu ini bingung kayak orang pikun gitu sih? Ya tapi pak. Enggak, siang ini juga. Kamu temani dia ke lokasi yang akan kita bangun buat perumahan itu. Ya? Siang ini pak? Enggak, tahun depan. Ya iya, siang ini. Tapi kita ada meeting kan pak? Ah, itu gampang. Saya bisa indah sendiri. Apa? Mau alesan lagi. Ya kan? Saya percaya sama tiga. Jadi kamu harus ikuti perintah saya. Iya pak. Kau curi pandang kepadaku. Kau curi pandang kepadaku. Kau curi pandang kepadaku. Iya mbak Eja. Hah? Naik sepeda. Oh, oke oke. Terima kasih mbak Eja. Hah? Naik sepeda. Kau membawaku terbang jauh. Pikiranku kau buatku melahirkan. Disma. Lewat mana dia? Kok udah di depan gua aja? Yang kusebut jatuh cinta. Aku tahu kau tak merasakan. Cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu gak kasih temanku. Eh please dong. Kalau ngapa-ngapain itu jangan mendadak. Emang cuma lo doang yang punya kutu gua juga. Ya sorry. Orang bos gue nyuruh. Ya tapi kan lo punya pendapat. Mau aja diatur sama bos. Gue menghargai bos gue ya. Pokoknya karena gue gak punya pendapat. Tapi lo bisa ngomong duluan kan. Gak harus mendadak kayak gini. Lo tuh sebenarnya mau gak sih kerja sama-sama kita? Hah? Kalau gak mau ya udah gak apa-apa. Bagus. Masih banyak loh si tech yang lain. Kepot banget deh. Jadi sekarang lo ngancem gue? Tepannya sih ngasih tahu kalau gue gak respek sama lo. Oke apa bos? Hah? Jadi papa udah nyerahin semuanya ke Pak Bisma? Iya Pak, iya Pak. Apa lagi? Nah asal lo tahu ya. Gue juga gak mau kerja sama mama lo. Udah lelet. Tulalit lagi. Apa lo bilang? Lo bilang gue tulalit. Hei lo pikir lo enggak ha? Lo telolet tau gak? Telolet. Matan supir turgandeng ya? Ingat banget sama suara klaksonnya. Gak lucu. Gak lucu kok. Yaudah deh. Terus mana nih? Langan yang mau digarap? Semuanya. Semuanya? Katanya 5 hektar gimana sih? 5 hektar sih. Dari situ sampai ke punggung kelapa situ. Kok bingungnya sama lo? Kok lo bisa ya? Lolos jadi karawannya Pak Broto? Masyarah Pak Broto itu kan Pemilik perusahaan properti nomor satu di mana mana? Lo nyogok ya? Maksud lo? Ya harusnya lo bisa dong jelasin Lahan mana yang mau digarap. Ini kan kerjaan lo harusnya. Eh, bukan gue gak ngerti. Lo nyak aja gak paham maksud gue. Sekarang gini deh. Mau lo yang jelasin tentang Lahan ini? Atau gue telepon Pak Broto? Pak Broto yang jelasin semuanya ke gue? Atau elu yang jelasin ke gue sekarang? Katanya Disini mau dibuat kolam perendang gitu tuh. Iya. Gak bisa. Tekstur tanahnya gak bagus. Tapi Pak Broto yang mau. Yaudah. Suruh boso sendiri aja deh sayang. Terus, terus, terus. Disitu mau dibuat bangunan bentuk mezzanine katanya ya? Iya. Wah. Mezzanine tuh gak cocok di Lahan Sempit. Tapi Pak Broto yang mau loh bukan gue. Terus, terus disitu. Mau dikasih tanaman apa tadi? Kamu aja Jepang. Gak ada yang lebih oke apa? Hah? Kamu aja Jepang tuh cocoknya di Lahan Kenasinar Matahari. Bukan di Lahan Teduh. Orang Pak Broto yang mau. Oke. Bilang sama bos lo, kita harus meeting. Baik perubahan desain yang harus gue lakuin. Oke? Nggak, enggak. Gak dapet tuh. Ser fosil lo ya. AYNH! Temu ya lo? Ya sini sini. Balikin balikin. Ogah! Sudah nyakiti kepala orang minta dibalikin. S**t aja lo. Thanks ya. Eh, eh, woi, woi, woi! Udah ser fosil, fosil. Kenapa sih gua udah ketemu sama dia? Eh, Kin. Gua udah ngedenger arsitek mawari geng situ Bisma ya? Iya, kenapa emang? Aduh, Kin. Kenapa ya gua itu gak pernah seberuntung lo? Tau gak sih, Bisma itu gebetan gue pas waktu gue kuliah. Hah? Iya. Dia itu senior gue. Serius lo? Cocok kan? Kenapa sih? Apa sih? Lo bener? Si Bisma itu gebetan lo pas waktu kuliah? Iya, emang kenapa? Gue aneh deh sama lo. Kok lo mau sih? Mau gimana? Lo gak setruk kan? Pas jadi gebetannya dia? Setruk apaan sih lo? Nih ya, Bisma itu idola para wanita. Lo liat. Followersnya ribuan. Yalah, paling pencitraan doang. Kalo mereka tau nih sifat aslinya Bisma kayak gimana. Pasti kalian full juga kok. Pencitraan gimana? Nih setau gue Bisma itu orangnya cue. Kalem. Cool. Yaudah kalo lo suka sama dia lo aja kerja baru sama dia. Gue gak mau. Tidak. Pokoknya kamu tetap harus dicatat proyek ini ya. Dan habis sore ya. Bisma ngajak ketemu kamu. Tapi pak. Nih gak ada. Loh tadi kata kamu meetingnya siang gak jadi malem. Terus kenapa sekarang jadi gak bisa ketemu? Iya siang ini ada meeting terus sorenya juga ada. Sangat ya. Kayaknya ripet soalnya. Yaudah lah. Kutuskan saja biar ku selalu ada di dekatmu. Mentari pagi bersinar tenang. Menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban. Telat 10 menit. Sorry macet kalo di jalan. Ya kalo lo tau macet, lo jalan lebih awal kek. Ya kan lo gak sihnya waktu mendadak. Masa gue harus pake piring terbang sini? Untung aja lo pengen kerja di jepang. Kalo disana lo udah dipecat dari awal. Yang pasti sih kalo gue kerja di jepang. Gak bakal ketemu sama lo tuh. Klien yang gedeling. Jadi lo gak sana kerja sama gue? Oke. Sekarang kita mau bahasanya. Gak ada sih. Gue cuma pengen. Yang ajak lo ngopi banan aja. Ngopi banan? Kan lo rekan kerja gue. Dan gue ngerasa suasana kerja kita gak pernah nyaman. Lo tuh keperlaluan tau gak sih? Asal lo tau ya. Gue ninggalin waktu pacaran gue cuma buat ketemu sama lo. Dan lo bilang gak ada. Gak ada mohon bebas apa-apa. Duh. Ma. Gak ada yang ngomong sama lo. Beli tuh kasih lo. Yang ada cewek gak bakal suka sama lo kayak gini. Ngomong sekali lagi dong. Gak ada cewek yang bakal suka sama lo. Gak. Gak. Eh. Sorry, 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 sorry. Ya gak apa-apa. Aku juga gak maaf. Hei. Darli. How are you? Hei. Lepang, gii. Hei. 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 sayang kamu ngapain disini oh kamu disini ya iyalah aku disini aku meeting disini di atas oh baru aja kamu telepon kamu untuk jemput gasar soal mati hati kita sama ya iyalah jadi kita jalan ini oh iya kamu aja yang bawa mobil ya lagi malasitir soalnya tapi apa tau pasti malasitir kan gak mau bawa mobil ya udah aku yang bawa mobil ayo sini sayang kamu kenapa sih dari tadi bingung diam ke orang ngelindung kan gak kok enggak 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 oh tadi ngomong-ngomong kamu jadi ketemuan sama klien kamu gak sih jadi nyebelin nyebelin apa masa ya janjinya mau meeting eh tapi malah ngajakin minum kopi nyebelin banget terus tiba-tiba pacarnya ini dateng terus kamu ngapain ada disitu enggak ada makanya aku pulang aja ya maksudnya kali aku ngeliatin mereka pacaran kamu kenapa nggak bilang sama aku sih kan aku udah bilang aku bilang aku baru mau telefon kamu kan terus tiba-tiba kamu ada di depan cafe inget enggak tapi ngomong-ngomong kamu ada yang disitu sih oh si gorengnya minyak banget deh bukannya kamu suka kasih goreng disini apa lah Bisma udah punya pacar Iya dan lo tau gak sih gue ya masa disuruh kesana cuma nemenin dia pacaran doang nyebelin banget Oh emang lu ada buktinya ya ada dong gue sengaja fotoin dia supaya jadi bukti kalau dia macam-macam ngomong sama Pak Bos gue langsung kirimin fotonya pinter kan coba lu kirimin fotonya sama gue kalau misalnya itu cewek nggak lebih cakep dari gue mata si Bisma udah kelilipan cih pede banget sih lo ya jelas dong secara gue nih anak konglomerat aja termehek-mehek sama gue hahaha yaudah yaudah gue kirimin ya udah tuh coba halo itu fotonya iya aduh kinar kinar gimana sih lu jangan stress lu ya eh lu tuh yang stress bukan gue gue sih itu namanya bikin kak adek kandungnya Bisma gimana sih lu ah yaudah gue mau pergi dulu ya dah adeknya hai 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 pak ya ini apa ini surat pengunduran diri saya Pak saya udah nggak bisa satu tim sama Pak Bisma kamu ini gimana sih kira proyek ini kan baru jalan kamu tuh nggak bisa seenaknya mengundurkan diri gitu aja iya tapi gimana ya Pak saya tuh sama Pak Bisma nggak bisa klom nggak bisa satu tim nanti loh 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 tadi dia bilang sama saya tuh nggak ada masalah kok hah dia bilang gitu pak iya bahkan dia minta siang ini juga kamu temani dia ke lokasi hah kok ngawo nggak ada kalimat lain he ya tapi pak pokoknya tapi pak pokoknya siang ini juga kamu harus ketemu dia di lokasi ya karna dia bilang ada yang mau didiskusikan sama kamu Hei kamu udah nggak ngomong nggak gerak lagi Ngapain lo di sini? Emang kenapa nggak lo di sini? Sisi lu sih Eh 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 kan lo gue jatuh, biarin Lo ngomong apa sama bos gue ya? Emang gue bilang apaan? Gue bilang lo nggak ada masalah kerja sama gue Tapi kan kenyatanya beda banget Lo sama gue tuh nggak sinkron secara indah Jadi gimana caranya bisa kerja salah atau nggak? Lo ngomongnya suka asal deh Sudah ngomong ya? Bis pak Eh Sinta Gue pikir siapa? Ngapain lo Sinta Lo habis menang quiz dari pak presiden Enak aja gue itu mau belajar sepeda Sama siapa? Bisa sama ahlinya lah Lo bukannya sering naik sepeda di kek free day? Oh mau cari perhatian Iya iya lah Gue nggak tau kenapa gue belakang beliku begini Tapi kayak gini juga kayak lah Caranya Terus serang gue lah Caranya-cara gue Sin Kita jadi kan nih belajar sepeda? Oh ya jadi Jadi kan? Jadi Yaudah ayo Maaf Si Si Maaf Si Maaf Saat Beneran ya, picau aneh banget deh. Mana-mana naik sepeda, seneng banget kayaknya. Eh, jauh aneh sih. Kenapa jadi merah tinggi ya Wih! Aduh! 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 Uff! Isma! Ya ampun! Isma! Halo, papa! Halo, papa! Pengen tangan gua! Gua bantu ini, ya, yuk! Di sini aku menunggu cintamu Terus ku tunggu Tapi aku tak tahu Kemana akan dirimu Terima kasih, ya. Gak apa-apa. Harusnya, gua yang berterima kasih. Kau pergi antah kemana Tak ada kabar, tak ada berita Hingga diriku ingin untuk mencarinya Ku mengertanya Kepada siapa Kemana aku mencari Hingga diriku Aku menunggu Itu data lahan Udah bener? Udah Ngertiin Nah, udah deh Kita data ulang aja Lu bawa ini kesana Gue? Iya, lu siapa lagi? Sekarang lu kesana Gimana? Udah, kesana aja Ntar gua kasih tahu dari sini Cintamu Terus ku nanti Gin, cari tanah yang tinggi Gin Polkot dari sini Pawel ya Kau selalu Akanku nanti Oke Sekarang lu ke kanan Agak rendah Udah lu cari aja Lihatannya yang lebih rendah Tapi aku tak tahu Tapi aku tak tahu Kemana akan dirimu Di sini aku menanti Cintamu Terus ku nanti Hingga ragaku Bapak Terus ku akanku nanti Ken 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 Lo ngilang kemana? Maen sih lu? Ketawa lu Emang ada yang lucu Hei Ken Lo lupa mandi hari ini Ngapain mandi lumpur? Bukan gue Hei Kok makin banyak sih? Iya salah sendiri Aduh Aduh lu sih gak ngerti Nah sini kok berusaha gini Hanya cinta sejati yang bisa Bertahan tanpa mengenal waktu Takkan pernah Takkan pernah silap pakai Karena di samudera Akan abadi Untuk selamanya Seperti Seperti itulah cintaku Untuk dirimu Untuk dirimu Tulus dan Tawa Dan Tanda Tuhan pulen Tuhan pulen Tuhan pulen Tuhan pulen Tuhan pulen Bagus banget ya, simpel dan ruang-ruangnya itu sangat bermanfaat. Wah, Bisma memang bener-bener luar biasa. Bener kan apa yang saya bilang? Kalau kalian bekerja sama, hasilnya pasti akan bagus. Iya, Pak. Oh ya, kita tinggal eksekusi. Kita bangun dan langsung jual. Iya, Pak. Tapi proyek kita yang itu pembangunan untuk Merak Residen yang di pinggir pantai itu. Saya tetap percayakan desainnya sama Bisma. Iya, Pak. Iya. Dan timnya, ya tetap kamu. Oke, Pak. Kok Tumen kamu nggak nolak dari tadi? Iya, iya, iya. Jangan-jangan ini ada apa ini? Ayo, ayo ada apa. Ih, Bapak kepo aja deh. Lo ngapan ngajakin gue kesini sih? Ya, katanya lo mau bantuin gue. Buat deketin gue sama cowok keren. Dih, kapan nggak pernah gue ngomong kayak gitu kali? Ya, sekali-sekali lah Tumen gue ya. Biar kalau misalnya sendirian nih kelihatan gue ngegebetnya kayak gimana. Yesss. Yesss. Emang siapa sih orangnya? Ternyata. 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 Kita bangunin. Ntar gue ambilin dulu minyak angin di mobil ya. Oke, oke. Kalau dalam beberapa menit ke depan dia belum bangun, kita bawa dia ke rumah sakit ya. Yaudah. Cakup juga nih cewek kalau lagi pingsan. Halo? Halo? Siapa lo? Kok bukan Kinar yang nangkat? Gue... Kinarnya... Kinarnya lagi tiduran. Tiduran? Woy! Woy, lo jangan macem-macem ya. Lopain pacar gue. Lo sengoknya Kinar. Hah? Siapa nama lo? Eh, lo jangan nunduk gue sembarangan ya. Gue tuh cuman... Siapa nama lo? Dimana lo sekarang? Apa sih nih orang? Gue belum jawab dia udah marah-marah duluan. Halo? Siapa tuh cowok? Berani-berani ya Kinar selingguin gue sekarang. Gimana keadaannya? Gitu lah. Masih belum sadar. Oh... Ini hapon ya Kinar. Oh iya, makasih ya. Bu... Bu jadi gak enak. Yang ngerepotin, maaf ya. Nanti aja lagi. Eh... Kinar. Syukurin lo udah sadar. Gimana keadaan lo? Enakan gak? Bu... Ah... Maaf tadi gue gak sengaja... Ngegetin lo. Terus lo jatuh. Ngepingsan. Lo minum dulu ya? Biar enakan. Eh... Enggak. Biar gue aja. Apa? Sudah gue aja nanggung. Eh... Jangan. Bukan muhrim. Ini, gue aja. Bukan muhrim apa yang gue cuma masih minum doang. Cuma gak sih minum, tapi gak enak dilihat. Masa lo apaan? Pakai nanya le. Pokoknya lo gak boleh deket-deketin Kinar. Udah, gue aja. Hih... Hmm... Makanya lo mau ketemu sama cowo lo itu ya? Sini. Oh udah, rupain aja. Mendingan sekarang lo balik ke rumah aja deh. Lagian kan, kepala lo masih sakit. Kok kinar mulu sih yang diperhatiin, bukannya gue? Kalau gitu tadi gue aja yang pingsan. Tengah sih lo sih. Udah, udah. Mendingan sekarang lo dengerin gue ya. Lo balik ke rumah, istirahat. Biar kepala lo cepat sembuh. Enggak. Gue sama kinar masih tetep di sini. Karena gue masih pengen ngeliatin lo main sepeda di sana. Ya? Sudah, main sepeda aja. Whatever deh. Oh... Jadi lo bawa gue kesini, terus lo mau ngeliat dia main sepeda? Iya lah. Lo itu tau sendiri. Lo gak usah tebar pesona sama si Bisma. Lo kan udah punya si Bayu. Tuh. Ngapain juga gue tebar pesona sama dia? Iya, siapa tau aja lo suka sama dia. No way! Gak mungkin lah. Iya, bisa aja. Tidak. 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 Aduh, kenapa sih otak gue mendadak tumpul begitu? Konsen dong! Dan kenapa juga otak gue selalu kebayang mukanya Kiener? Sampai jumpa di video selanjutnya! Hai! Dumpen pagi-pagi udah disini? Kemarin kamu tidur dimana? Tidur. Maksudnya? Kemarin aku nelfon kamu yang ngangkat cowok bilang kamu lagi tidur. Kemarin kamu tidur dimana? Kalau dimana? Jadi kamu kayak gini ya? Kamu udah berani seningguin aku ya? Apa sih? Aku gak ngerti beneran deh. Kamu gak usah kayak gitu deh. Kayak gimana? Aku nggak... Kemarin aku nelfon kamu yang angkat cowok bilang kamu lagi tidur. Kalau itu bukan seningguan kamu. Terus siapa? Beneran aku gak ngerti maksud kamu. Apa sih? Udah ya aku mau ketemu klien hari ini. Mulai sekarang aku akan nantar ini kemana pun gak mau pergi. Aku udah gak percaya sama kamu. Kenapa sih orang? Sayang, sering-sering aja ya cuma beri kayak gini. Jadinya aku bisa santai. Gak usah nyetir. Kok gak diangkat? Hah? Iya... Gak penting. Tau dari mana kalau itu gak penting? Mesti kamu bawel banget deh kalau aku bilang gak penting ya gak penting. Iya kamu kan gak apa-apa orang cuma nanya dong. Hiis... Dirijek nguluh sama ini orang. Siapa? Kau Bayu. Emang masih betah pacaran sama dia? Ya betah lah. Dia kan sayang dan cinta sama aku. Oh... Kok gitu sih kak? Ya coba kamu pikirnya sendiri aja deh. Kalau emang dia sayang sama kamu, Kenapa dia gak ngangkat walaupun ya? Ya mungkin dia lagi sibuk atau gak bisa diganggu. Ya kalau kamu udah tau kayak gitu ngapain gue melomel? Ih kakak suka banget sih ngeladikin adik sendiri. Iya adikku sayang. Nanti kalau terjadi apa-apa sama Bayu, Kamu kasih tau kakak ya. Biar kakak yang ngurus. Nah gitu. Itu baru namanya kakak yang baik. Ini kantor klien kamu. Eh sebentar emang kesini tuh mau ketemu siapa sih? Ketemu arsitek. Namanya Bisma Arya Duta. Hah? Bisma? Kamu kenal? Aku enggak lah enggak kenal. Siapa deh? Tapi ekspresinya kayak orang yang kenal. Enggak enggak aku enggak kenal. Serius? Ya udah kamu tunggu disini dulu lagi ya. Eh kiner kayaknya aku enggak enak badan ya. Aku dudukan aja gue enggak perut aku sakit banget. Nanti kamu aku telpon ya. Pokoknya ya udah kamu jangan macam-macam ya. Nanti aku telpon kamu. Baik aku enak banget ya. Pengen ditemenin juga. Malah balik. Kak pokoknya ntar kalau misalkan punya rumah. Pokoknya ntar kakak yang ngedesain ya. Simpel. Dan pokoknya bagus deh. Pokoknya. Beran bayar berapa? Apa adik sendiri aja ke itu? Enggak. Tina? Lu udah disini aja? Baru kok. Malin. Kade gue. Tingkat. Kayaknya saya pernah liat mbak deh. Mbak yang waktu itu di kafe kan ya? Oh iya iya iya. Aduh sorry banget ya waktu itu gak sengaja ketabrak. Gapapa kok. Mbak namanya siapa? Hina. Ingka. Jangan bilang ini calon pengganti kakaknya paling baru. Risik. Ah Kin kita ngobrol di room meeting aja yuk. Oh oke. Soalnya gak enak nih ada si manja gangguin kita. Bilang aja mau berduaan. Eh awas ya kalo aku campur urusan kakak. Awas aja aku bilangin. Sudah kenapaan? Mau bilangin? Kalau kamu bilang sepatu catch merek terkenal itu bakalan lewat. Mau? Hah? Mau? Iya 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 iya. Berani yang ngancem. Yaudah sana pergi. Kamu sih anak kecil aku campur. Urusan dah masuk. Yaudah pergi dulu aneh sana. Cie cie. Hmm dasar kak Bisma. Mayu tinggal tinggalin aneh. Cie. Hapinya kak Bisma ketinggalan. Eh. Halo? Kak Riana? Ini Inka. Hapinya kak Bisma ketinggalan. Halo Inka? Ya ampun. Kok bisa ketinggalan sih e-ponnya? Terus kamu dimana sekarang? Bisma nya mana Bisma? Aku lagi di kantornya kak Bisma. Soalnya tadi tuh kak Bisma buru-buru udah disamperin sama kliennya. Hah? Kami bandnya disamperin sama klien? Iya soalnya tadi tuh katanya ada yang mau dimetingin gitu. Hah? Kami band banget dia meeting di kantor? Gak tau juga deh kak. Yaudah aku mau minta tolong gak samper Bisma nya bro. Aku ngomong sama dia. Aduh. Gimana ya kak? Gak enak kak. Soalnya tadi tuh kayaknya tuh mau ngomongin proyek besar gitu. Emangnya penting banget ya kak? Iya. Ini tuh penting banget deh. Soalnya hari ini tuh kan hari terakhir sell bareng-bareng branded. Nah aku tuh mau ngajakin Bisma buat membelian aku belanja. Wah asik banget. Kalo ditembelin sama Inka mau gak kak? Eh kayaknya aku mau ngomong sama Bisma aja deh. Soalnya ya aku tuh udah lama banget ngomong sama Bisma aja. Dia tuh karana deh. Eh lain kali aja ya kita pergi jalan-jalan ya. Yaudah. Oke makasih Inka. Gawat. Kalo emang bener Bisma itu kliennya Kinner. Bisa-bisa. Tapi kalo gue inget-inget. Suara yang ditelepon itu kayaknya. Ini Bisma deh. Eh tapi gak mungkin lah ya. Ngapain-ngapain Bisma ngangkat telepon orang. Bayu. Inka. Loh. Kamu ngapain disini? Kamu gimana sih? Ini kan kantornya Kabisma. Oh iya. Ya ampun. Yaduh. Maaf-maaf aku gak concern. Nah kamu ngapain disini? Ah. Aku tau. Pasti tadi Bibi ngasih tau ya kalo aku disini. Iya iya bener-bener. Eh tadi Bibi kamu bilang makanya aku kesini. Hmm. Kamu lucu banget sih. Sip. Jadi lu kemana-mana sering naik sepeda. Seneng banget ya. Lo gak dikomplain gitu sama klien karena bau keringet, basah. Jadi maksud lu gue bau? Iya. Bau. Eh asal lo tau ya sebenernya tuh gue agak-agak nahan sih bau keteak lo. Ntar lo ngambek lagi. Kalo lo ngambek biasanya gak jadi-jadi kan? Ternyata. Bener ya kata kamu. Lebih enak kesini daripada kamu. Lebih enak kesini daripada kamu. Karena aku udah bilang. Oh gitu sih. Sobong banget lo. Bisma. Gina. Ngapain mereka disini? Bukannya tadi mereka di kantor ya? Kok udah nyampe sini aja sih? Sayang. Kamu kenapa sih ku malah Dim? Nihatin apaan sih? Eh eh. Sementara-sementara. Astaga. Apa-apa sih? Ini kenapa ditutupin? Tadi aku liat ada kubu bagus disitu. Iya sayang. Lepasin dong. Kayaknya gue denger suara adik gue tadi. Mana ya? Woi. Pisma. Kenapa lo dinam disini? Enggak. Tadi kayak ada suara adik gue. Lo denger gak suara seseorang? Iya sih memang kayak lagi ada yang ngobrol. Bukan. Berarti gue gak salah dong. Udah deh. Kita pulang aja yuk. Iya. Kita kesini aja. Astaga. Ini lepasin dulu. Gak bisa ngeliat. Tapi bentar ya. Kita pulang aja yuk. Kayaknya udah mau hujan nih. Ih. Apa-apaan sih? Langitnya terang-benderang dibilang mau hujan. Tadi perasaan kayaknya mendung. Bentar bentar. Itu kok kayak mobilnya ke Abisma ya? Mana? Gak mungkin lah kamu ngaco aja deh. Mana mungkin Abisma naik mobil. Dia kan bisa naik sepeda. Yaudah kesitu yuk. Ih tapi beneran. Itu tuh mobilnya ke Abisma. Yaudah. Kalaupun itu emang mobilnya dia. Juga paling dia ada kerjaan. Yaudah kita kesana aja yuk. Lo tuh ya. Cowok terunik yang pernah gue kenal tau gak? Makanya fosil. Kalau pernah manggil gue fosil. Ya kan? Abisma. Hei. Hei. Riana. Aduh. Honey. Kamu gimana sih? Handphone aja bisa sampai ketinggalan deh. Masa sih? Oh iya. Ketinggalan. Maaf ya. Riana. Minar. Ya. Kalau yang berdua ada hubungan apaan? Hah? Enggak. Enggak ada hubungan apa-apa. Kita tuh cuma ini rekan kerja doang. Oh jadi. Kalau yang berdua. Masa lain kenal? Ya iyalah kenal. Orang Kinar itu temen SM aku. Oh my god. Ternyata dunia ini sepit banget ya. Jadi Kinar ini rekan kerja aku sayang. Aku bantu-bantu dia buat desain bangunan. Oh rekan kerja. Kirain gebetan. Oh enggak enggak enggak. Cuma kerja aja kok. Iya. Harus tetep profesional doang. Ya iya. Kalau gitu kamu temenin aku banjir ya. Soalnya barang bawanku tuh banyak banget. Pasti susu adik kalau aku bawa sendirian. Mau kan? Oh iya iya udah. Aku temenin deh. Yaudah. Yuk. Tapi. Kinarnya kan tadi barang aku kesini. Sekarang mobilnya ada di kantor aku. Gimana dong? Ya ampun. Taksi banyak ya les. Iya kan Kinar? Iya. Banyak kalau aku bisa naik taksi. Iya yaudah. Ayo cepetan nanti gak bisa loh barangnya. Apa? Abis mah pacarnya Riana. Yes. Riana temennya coba kita dulu. Iya. Aduh. Aduh. Masa sih ganteng-ganteng pilihannya kayak gitu gak selektik banget ya. Woi. Cemburu-cemburu aja kali gak usah ngantain orang. Eh. Ya jelas lah. Riana itu kan dari SMA. Dia itu suka morotin cowok-cowok yang tajir. Kerjaannya belanja sana belanja sini. Pokoknya gak banget deh aku kasihan banget sih Bisma. Ngomel aja ya. Iya jelas dong harusnya Bisma itu pilih gue. Nih gue cantik, eksotis, semuanya ada. Dia harus dihidup gue. Aduh. Terus? Ya pokoknya Bisma itu harus pilih gue. Maksudnya. Iya. Ah. Tuh. Gue mau. Pergi dulu. Lah. Lo mau kemana? Cari angin. Angin dicari? Itu masuk angin dong. Kok kenapa sih? Kok gue gak enak hati ya ngeladu semua pacaran? Kenapa sih malah mikirin dia? Hah? Kenapa sih malah mikirin dia? Hah? Kinar. Bayu. Kamu di sini sayang. Kamu bohong ya sama aku. Bohong apa? Kamu gak usah sosok kayak gitu deh. Kamu pacaran kan sama klien kamu yang namanya Bisma itu. Kamu ini apa-apaan sih? Ya enggak lah mana mungkin aku pacaran sama dia. Alah kamu gak usah bohong deh aku ngeliat sendiri. Ngeliat apa? Ngeliat kamu berduaan sama dia. Hehehehe. Aku mau bapaknya sayang. Enggak lah. Dia itu klien aku. Jadi kami tuh gak pernah pacaran apa- Enggak lah. Kamu ini nganggur banget deh. Aku gak peduli sekarang. Pokoknya aku gak suka kamu dekat-dekat sama dia. Jadi mulai sekarang aku minta kamu join dia. Bay. Ini masalah pekerjaan. Jadi jangan pernah kamu sanggut pautin masalah pekerjaan dengan masalah hati. Oh, Riana. Em, Honey. Sebentar ya, aku juga mau beli sepatu yang lagi sale. Oke? Beli lagi? Belajaran kamu udah baik banget. Ya iyalah. Kan lagi diskon jadi aku harus beli lah. Aduh Riana, ini tuh udah kebanyakan. Kaki kamu cuma dua. Kamu pakai dimana lagi sih di tangan? Ih, ya enggak. Kenapa sih kamu tuh pelit banget deh sama aku? Riana aku tuh bukan pelit. Ini tuh udah banyak banget belajaran kamu, mau diapain? Yaudah aku gak peduli, pokoknya aku harus beli titik, oke? Kinar! Kinar, tunggu! Kinar! Seri, seri, seri Eh, aloh, Kinar! Enggak Lu ngapain di sini? Eee... Jalan-jalan doang Siapa? Tadi sama... Bayu mana sih? Sama Bayu, tadi ada di sini Bayu? Bayu siapa? Bayu... Eee... Lah ngebarang? Oh, enggak-enggak nih tadi Biasa, belanjaan coi gue Kinar kamu Ayah Oh, enggak-enggak Oh, enggak-enggak Sorry, sorry, sorry Bayu! Yuh, enggak Eh, enggak, apa ya? Ah, ah, aku... Eh, Tri, lo perbacu sengimpan nih, aku ke toilet ntar nih Sorry, sorry, bye! Iii, honey! Nih, aku cariin kamu kemana-mana, aku malah di sini sih. Loh, kok ada lo sih? Oh, jangan-jangan kalian lihat. Gak banget, tadi dia kebetulan lewat doang. Sembarangan deh, dia lagi nyari temennya. Oh iya, ini kamu gak sih? Tadi itu aku ketemu Bayu. Kamu gak ketemu sama dia? Bayu? Iya. Gue gak ketemu. Oh, tapi itu lho, tumben banget dia sama Inka. Padahal, ya kan kalau kamu biasanya sama Inka. Bayu? Ah, gak mungkin ah. Gak mungkin Bayunya gue. Kayaknya gue mau balik deh. Gua duluan ya. Oh, ngerti-ngerti. Evan. Isma. Aku curiga deh. Kayaknya, Kinar tuh suka sama kamu. Kamu jangan ngomong sebarangan deh. Kinar itu udah punya cowok. Punya cowok itu? Bukan jaminan gak selingkuh tau. Kamu jangan ngaco deh ya. Pendingan sekarang kita pulang, oke? Ih, tunggu-tunggu. Lalu kau menemani sepatu. Masih? Eh, iya kan belum. Yuk. Gue yakin nih. Isma sama Kinar pasti ada sesuatu. Sialan nih. Kinar udah berani cari perhatian cowok lain deh. Mana sih Miorang? Halo? Bayu? Kamu kemana sih? Mendadak hilang gitu aja? Eh, maaf sayang. Tadi perut aku sakit banget. Sekarang kamu dimana? Nih, udah kita ketemu di parkiran aja ya. Buruan dah. Uff. Kamu lah yang membuat ku jadi, jadi begini. Eh, M. Oke, harus ketualan bentar deh. Gak apa-apa ya? Kau tinggal bentar. Yaudah. Oke. Halo, sayang. Sayang, kamu beli susu menin aku belanja lagi ya. Ini loh, besok hari ini tuh. Hari train sale. Dan aku belum beli sepatu sama atas. Jadi, aku pengen banget belanja lagi. Soalnya aku belum beli sama-sama sepatu. Oke, beneran ya. Jangan boong. Bye. Diana. Ini apa? Mau berusaha ngomongin terus siapa? Hah? Enggak bohong. Ngomong sama siapa maksudnya lo? Enggak bohong. Aku denger. Kamu minta ditemani beli sepatu sama atas lagi. Ya ampun. Honey. Aku kan udah beli tas sama sepatu sama kamu. Maksudnya beli sepatu lagi sama atas. Eh, katanya kamu mau ke coi lamp. Aku udah balik lagi sih. Cepet banget. Aku laput banget. Oh iya. Gak iya. Gak iya. Aku tungguin ya. Cepetan. Ngomong. Yang terbaik Eh Inga, rapi bener pagi-pagi Mau kemana sih? Bukannya kuliah libur Mau ketum sama Bayu? Tapi kakak anterin ya Soalnya mobil aku lagi diservis sama Mang Udin Biasa servis sebulanan Tapi kakak harus meeting dulu Gimana kalo aku pake mobil kakak? Jadi aku drop kakak di tempat meeting Habis itu aku pake mobilnya buat ketum sama Bayu Gimana? Yaudah tapi nanti kamu cepet kakak lagi ya Siap bos Bisa lah Yuk Kau gua kepikiran ya Saat ngomongannya Riana semalam Kalo dia ngelak Bayu di mall Tapi kan Lama Bayu banyak Kasah iya Bayu pacar gue? Baik kali ya Kin Pak Broto ngejak meeting abis ini Lagi males Kenapa? Perang meetingnya juga sama Bisma kok Lo aja deh Oh kenapa sih? Abisanya juga semangat Lagi gak enak badan gak? Hmm gue tau Gara-gara Lo tau Bisma udah punya pacar ya Apaan sih? Gak ada hubungannya kali Tapi kok gue ngerasuk lo itu suka sama Bisma Sin Gini ya Kalo gue suka sama Bisma Bayu mau dikemanain Bayu 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 masukin botol Buang ke laut Kenapa sih lo? Morong itu Kalah aja ya Enggak Lili Ah! Bang! Hehehe Kamu ngapain sih disini? Kenapa sih? Kina juga harus indah sebetulnya aku mau ngomong sama kamu Ngomong sama kamu Kenapa sih ini kerja? Kantor dulu Udah yuk! Ya tapi... Kenapa harus ngobrol disini sih? Kamu kenapa sih gak ngabarin aku dulu kalo kesini? Emangnya aku harus ngabarin kamu kalo cuman pengen ngobrol doang Ya I know Tapi semalam juga kenapa kamu hilang di mall Kamu ini akhir-akhir ini agak aneh deh kelakuannya Ya yaudah maafin aku ya Kinar Kemarin aku ngilang tuh bukan maksud apa-apa Ya aku lagi pusing aja sama kerjaan aku Jadi kebawa-bawa sama hubungan kita deh Tapi aku gak maafin kayak gitu loh Serius kamu jangan marah dong please Ya aku males maafin kamu Gak ada perubahannya juga kan kalo aku maafin Kok kayak gitu sih? Belakannya kamu jutek banget deh sama aku Kamu berubah tau gak? Kamu yang berubah 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 Terima kasih ya Jangan Ada apa? Kak, kok itu kayak Bayu ya, Kak? Makin apa ya? Oh iya, Bayu. Kenapa ini dia? Nyenang. Ah, jadi gini ya kelakuan kamu di belakang aku. Pantesan kamu tuh aneh banget. Ternyata kamu tuh selingkuh. Dan Star Playboy. Mbak. Mbak, ini bukan nyaklayannya Kak Bisma ya? Kok mbak tega banget sih ngerubut pacar saya? Kamu pacarnya Bayu? Iya, udah setahun. Jadi selama ini kamu selingkuhin aku? Kinner, please dengerin. Jadi kamu nyeringkuhin kita berdua? Iya. Kinner, aku mohon dengerin. Pergi gak? Pergi gak? Kak, aku diselingkuhin, Kak. Udah, udah, udah. Kamu kok saksin lagi ya? Cowoknya gitu, gak pantas buat tangsin. Tidak. Nahitnya harap lah. Kau akan menemukan Hal yang kau nimpikan Kamu bilang kan kalau gue cia bodoh? Giar banget sih lo Gue gak tau Kalo Bayu itu pacarnya adik lo Emang Lo sama Bayu udah jalan berapa lama? Berapa lamanya itu gak penting Yang jelas Gue udah bikin hubungan adik lo sama Bayu gak baik Udah Lo gak usah salahin diri lo sendiri Dari awal adik gue percayaan sama Bayu Gue udah ngerasa kalau Bayu itu bukan cowok yang benar Bilang sama Inka gue minta maaf ya Udah Lo lupain aja Hari gue sedihnya paling cuma sehari Besoknya udah mumpul Aja gue gak enak sama dia Kalo enak Dikasih ke kucing aja Aku lucu Kenapa sih? Gede banget sama gue kayaknya Daripada lo mikirin cowok lo yang gak berguma itu Mendingan Gimana kalo kita meeting aja Kita beri yang kerja Lebih tepatnya mantan Ups Udah putus ya? Jangan sesak Jangan sesak Biar Oh Eh Eh apa apaan lo? Betudang lo ya? Lo udah nyaketin dua cewek yang gue sayang sekaligus Ini maka terlaluan Maksud lo apaan? Hah? Oh iya 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 dua cewek yang lo sayang Maksud lo Kinar Udah gue duga Lo ada apa-apa kan sama Kinar Cialan tuh cewek Sok-sok gak mau selingkuh Internyata dia selingkuhin gue Dengerin gue baik-baik Kinar gak pernah selingkuh Justru dia setia banget sama lo Tapi mulai sekarang Gue gak akan pernah biarin lo deketing mereka Kalo sampai itu terjadi Lo akan perusahaan sama gue Ngerti? Lo lihat aja nanti Aduh sayang Kamu tuh bisa gak sih? Bentar lagi sayang Kenapa lama banget? Gimana? Gimana? Gimana siapa sih? Temen lo Sebenarnya Denger ya Kinar Gue tau lo itu deket kan sama Bisma Tapi Bukan berarti Apa yang lo lihat sekarang ini Bisa sampai kuping gue Ngerti? Jadi lo selingkuhin Bisma? Udah deh lo sebaik ngomong Ini itu urusan gue Bukan urusan lo Iya emang ini urusan lo Cuman Kasian tau gak sih Bisma orang baik Terus jadi korban lo gitu Eh Bisa diem gak sih lo? Sayang Udah Udah Oke Gimana? Ntar gue nyusil Oh ya udah oke Taksi! 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 Pisma! Bisma! Bisma! Ayu! Bisma! Bisma! Bisma, bangun! Bisma! Tolong! Tolong! Bisma! Tolong! Tolong! Bisma bangun, Bisma! 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 Di sini aku menunggu Cintamu Terus ku tunggu Kak! Kak Bisma gimana? Pak Bisma gak apa-apa, cuma Pak Bisma masih dalam pengaruh obat bius Siapa sih? Yang tegena mereka Bisma? Ya ampun! Aduh sayang! Kak, kenapa? Kenapa sih bisa kayak gini? Bisma! Bangun dong! Kak! Aku takut ke Bisma kenapa-napa, Kak! Ya ampun ya! Ya ampun ya! Pokoknya kita doain aja yang terbaik buat Bisma, oke? Semuanya berbeda, kau tergiantah kemana Maksud lo apa sih Nambrak Bisma? Hah? Gue laporin lo ke polisi tau gak? Ke... Kiner kamu kenapa sih? Kamu dateng-dateng, kamu nuduh aku kayak gitu Kamu ngomongin apa sih? Udah lah gak usah pura-pura bego Lo pikir gue gak tau siapa Nambrak Bisma pake motor? Itu kan motornya? Kiner, Kiner, Kiner Aku ngelakuin ini karena aku cinta sama kamu Cinta sama gue? Cinta lo tuh baksi tau gak? Lo tuh ekos dan serakah Kiner, kamu jangan ngomong kayak gitu dong Please dengerin aku, aku ngelakuin ini Karena aku gak pengen ngeliat kamu sama Bisma Udah deh ya Semakin lo banyak ngomong Semakin keliatan kejelekan lo Jadi mending lo diem Tahu lo berurusan sama polisi Kiner, Kiner tunggu Kamu gak mau kan ngelaporin aku ke polisi Please Pansi Gue yang bakal ngelapor Karena lo udah hampir bikin nyawa kakak gue melayang Inka Tadi tuh gerai-geri kubat tuh aneh Makanya aku ikutin selesini Inka dengerin penjelasan aku dulu dong Kiner Gue mau pilih siapapun Tetap aja gak akan ada orang yang percaya Berbeda Kemana aku mencari Pilih sih aku menunggu Cintamu Terus ku tunggu Tapi aku gak tau Eh, eh, lu dulu dulu Mau ngapain? Gue harus ketawa lain, King Eh bener-bener Gue banteng King Thanks ya Lo udah Perhatian banget sama gue Cepang sih Biasa aja kali ya Ayyip Oh, oh ya Baikku kita Tak pernah sekalipun Ku berharap Kau meninggalkanku Karena semua Kenapa Jadi lo masih mau naik sepeda ini? Ya iyalah Lo kan tau Gue begini itu karena ada orang yang sentimen sama gue Bukan karena gue naik sepeda Maksud lo? Udah deh Lo gak usah tutup-tutupin dari gue Gue udah tau semuanya Ingka udah cerita sama gue Lo udah tau semuanya? Iya Yang ngelakuinnya semua sama gue Bayu kan? Iya Makin bayu ya Itu emang Terlawan banget sih Udah deh yang penting Apa yang penting sekarang lo tau Aslinya bayu itu gimana? Hai Sarah Mishwa Ya ampun Kamu udah sehat kan sekarang? Ya nah Kamu Kemarin kemana aja? Ah Ya ampun sayang Maafin aku ya Ya ampun Jadi Kemarin itu tuh aku ke Hongkong Ya tadinya sih aku mau bilang ke kamu Cuman aku liat kamu lagi tidur nyenyak banget deh Dan kata dokter gak boleh diganggu Jadinya gak sempet bilang deh Ya ampun Maafin aku ya Kinar Mau diri kali ya Gue kan udah lama nih ketum sama Bisma Ehm Gue juga mau kali berduaan doang sama Dua Oh iya 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 boleh 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 dong Tunggu 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 Riana Kok kamu jadi kasar banget sih? Kinar mau disini kayak mau di market itu bukan urusan kamu ya Kinn Udah lo disini aja Eh gapapa Beneran gapapa Ehm Gue juga mau balik Tentang pas ada pekerjaan Eh Kinn Tadi sih biarin aja dia juga mau pergi kok Iya ya Kenapa gue peduli banget sih sama Bisma Bisma siapa gue Alah Kinnah ngapain sih kesini Mau celahkan Bisma Kamu jangan ngomong kayak gitu dong Kinnah Aku kesini buat minta maaf kok sama Bisma Cuma Yang ada babak belur tau gak sih? Riana itu ada di dalem Ada Riana Ya iyalah Orang Riana pasarnya Bisma gitu Kamu ngomongnya jangan juta gitu dong sama aku Tungguan sih Aku kamu Udah lah sama gue aja Enek banget sih liatnya Kinnah maafin aku dong Aduh udah deh Jauh jauh dari sini Udah deh sana sana Pergi pergi Hih Kinnah Kinnah tuh gimana sih? Dia tuh gak punya tikar kali ya? Masa pacar orang tuh masih aja di deketin sama dia? Enak banget sih Bisma Heiih Gimana sih? Orang kesini mana-mana ditinggal tidur Tidur Halo? Ya? Oh Oke oke Aku kesana sekarang Bro Lo gak apa-apa? Eh bro bro Gue mau minta maaf Gue nyesel bro Lo Lo jangan laporin gue ke polisi ya Lo jangan laporin gue ke polisi ya Dengar ya Lo telan aja rasanya selalu itu Oke Wadah keperluan Bro lo ngomongnya Lo kan belum simbol Bukan rupusan lo Lo mau nyari Riana Gimana? Dia tadi jalan kesitu Lo Liat dia? Iya dia buru-buru tadi jalan ke atas itu Bro lo mau gue anterin gak? Gue janji gue gak banget gak akan lo lagi kok Tapi bro Masa lo mau maafin gue bro Dan jangan laporin gue ke polisi ya Hai sayang Hai sayang Hai sayang Gita tuh kenapa sih? Susah banget deh ke rumah Gita kan emang susah ketemuannya Wah Seru nih Entah gak menambah Alright guys Lo tau gak kenapa sekarang gue live ha? Gue lagi sama seorang cowok Yang mau mergukin ceweknya Selengguk Shhh Lo diliat gak ceweknya yang mana? Bang! Nih dia nih Nih doain nih orang Dia udah gak enak banget Oh oh Gitu kan? Gue masih di komenin sama mereka Artinya mereka masih kepo sama gue Kau masih berani Oh iya Gak gitu bro Bercanda bro Oke 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 Si cowok menghampiri Bersambar yang Tidak 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 Gak ada apa-apa, oke? Aku bisa ngejelasin semuanya. Gak usah. Aku udah liat semuanya. Dan kamu gak perlu jelasin apa-apa lagi sama aku. Enggak, enggak, Bisma. Nah mulai sekarang, kita putus. Bisma, Bisma, tapi ini cuma salah paham doang. Aku bisa ngejelasin kalau aku itu, sama dia itu gak ada apa-apa. Gak ada lagi yang perlu dijelasin, Tiana. Semuanya udah jelas. Bisma, dengerin aku dong, please. Aku bisa ngejelas. Tiana, asal kamu tau, aku udah curiga kamu sejak lama. Aku pikir kamu bakalan berubah. Tapi ternyata enggak. Tapi aku bisa ngejelasin, itu gak seperti yang kamu lihat. Bisma, please. Cukup! Aku mau balik. Bisma, Bisma, Bisma! Sayang, sayang, aku bisa ngejelasin. Ingka, aku bisa ngejelasin. Tarang pedang pedang, tapi aku bisa ngejelasin, ternyata enggak. Hanya waktunya disiplin, ada yang terpop... Baik, ini// Lant, nyawal, naik. Ternyata enggak, aku bisa. Jad 좋은 positifyeah, apa yang tahuслahin aku. Saat sesuatu adalah awang... Gak usah ditutup-tutupin sama gue, Ma. Gue udah tau semuanya dari Bayu. Bayu tadi kesini pagi, terus dia nanyain lo. Gue bilang lo udah ada di rumah sakit. Dan, satu lagi, Bayu udah cerita semuanya sama gue. Ehm, sorry ya, gue gak cerita sama lo. Gak apa-apa. Gue tau kok, lo gak enak kan sama gue. Karena gue suka sama Bisma. Udah, tenang aja. Iya, gue tuh emang pernah suka sama Bisma. Tapi bukan berarti gue menghalangi perasaan lo sama dia. Apalagi, kayaknya Bisma suka juga deh sama lo. Udah lah, lo suka aja deh sama Bisma. Gak apa sih? Nih, ngerin gue. Lo mending deketin Bisma. Atau mending gue yang deketin Bisma. Ayo, pilih mana? 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 wooo pede banget sih maksudnya kan lo baru senyum sama gue? emang senyum-senyum berarti memang iya kan Ken gue gue pengen ngomong serius sama lo gue gue cinta makan sama lo cinta gue Ada sama lo, pada pandangan pertama. Kok bisa? Karena selamanya cuma lo doang. Yang berani marahin gue karena salah ngambil jalan. Padahal kan, pengendara sepeda harusnya ada di bahu jalan. Udah tau kan kenapa gue marah waktu itu? Berarti waktu ngopi itu... Modus gue udah lebih deket sama lo. Dasar lo ya, tentang modus. Terus, gimana gue? Diterima nggak? Jangan senyum-senyum mulu dong, ntar gue kegeran lagi. Gue udah tau dari awal. Woy, pacaran jangan dipikir jalan. Bau jalan aja. Gereka, udah jadi ya? Aku udah maafin Bayu. Dan Bayu juga udah janji sama aku. Dia nggak bakal ngulangi perbuatannya lagi. Ya, bagus lah kalau gitu. Oke. Karena kamu udah jadi pacar aku, aku akan kasih peraturan. Nah, kejadian udah ada peraturan. Emang apa sih? Pertama, kamu kalau naik sepeda jangan nyilap-nyelip. Hati-hati. Kedua, bahu jalan hanya untuk kamu. Sang pengendara sepeda. Pertama, yang terbaik untuk kamu. Yang ketiga. Yang ketiga, I love you. I love you too. Tidak, sampai setelah hari ini. Aku berjanji. Enggak, enak. Enggak, enak. Enggak ada pantas-pantas. Enggak. Enggak, enak. Enggak, enak טro. Terima kasih telah menonton!